Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, selamat datang kembali di channel saya, channel Ari Parjuni, channel yang membahas tentang dunia pemograman khususnya web. Oke, melanjutkan seri-seri sebelumnya, di seri ini kita akan membahas tentang variable, bagaimana variable itu di PHP. Oke, untuk mengikuti tutorial kali ini, pastikan kalian yang pertama sudah mengaktifkan same control panel, jika kalian menggunakan ini, dan pastikan apa jenya berjalan, tanda hijau seperti ini, ini untuk yang pertama, terus yang selanjutnya, kalian buka kode editor kalian, seperti ini kode editornya, ini yang kemarin, seri-seri kemarin, Dan kalian buka foldernya, terus kalian tambahkan di sini, latihan 4 Dan di dalam latihan 4 ini, kita buat sebuah file PHP Lagian 4.php Oke, nah sekarang sudah dikuat sebuah file PHP-nya, dan di video ini kita akan membahas tentang variable, dan kegunaannya apa sih, ataupun cara menggunakannya itu seperti apa, atau cara membuatnya di PHP itu seperti apa. Oke, langsung saja kita tuliskan sintaks PHP-nya Nah seperti ini, oke kita buat sebuah contekan ya dengan menggunakan komentar Nah variable, nah variable ini adalah suatu tempat atau wadah untuk menyimpan sebuah nilai Nah jadi variable itu begitu ya Dan untuk cara penulisannya di PHP, variable itu bisa menggunakan dollar seperti ini, terus nama variable-nya Contohnya, dollar, nama, dan diisi sebuah nilai Nah dengan titik 2, saya contohkan seperti ini Dengan nama saya Arif, terus dikaitkan titik koma Nah ini Ini nama variable-nya Nama, dan tanda dollar, terus diisi dengan sebuah nilai Nah ini untuk pembuatan variable-nya seperti itu Terus cara untuk memanggilnya gimana, nah cara memanggilnya kita bisa menggunakan echo Seperti ini, terus kita tuliskan dollar, terus nama Kita save, terus kita buka di browser, seperti apa hasilnya, kita buka saja Localhost Dan arahkan ke folder htdocs ya Kalian pasti sudah paham ya dengan ini Latihan php Kita enter Oh besar sekali Oke Terus kita arahkan ke latihan 4 Latihan 4.php Nah ini, ini akan muncul nama saya Arif ya Ini biar mudah Bagaimana, bagaimana, oke begini saja Biar berjejer ya, biar mudah Kita singkirkan sidebar-nya Oke seperti ini Nah ini variable begini ya Ini saat kita menuliskan nama Variable nama, kita masukkan nama Arif Dan kita panggil echo nama hasilnya seperti ini Nah, jadi kita tidak perlu mengganti nama variable-nya Kita kalau ingin mengganti hanya cukup mengganti isinya saja Yaitu kita ganti dengan parjuni Oke, seperti ini Kita refresh, kita refresh elemen browser-nya Oke, akan berganti parjuni Ya, seperti ini Ini untuk pembuatan variable begini ya Menggunakan account tanda dolar Dan nama variable itu tidak boleh dengan angka Tidak boleh dengan angka Nah, diawali dengan angka tidak boleh Tapi boleh mengandung angka Nah, satu nama tidak boleh Nama satu E Nah, ini itu variable Penulisannya seperti itu Terus, tidak boleh diawali dengan angka Tapi boleh mengandung angka Oke, tulisannya di sini Tidak boleh diawali dengan angka Nah, itu pertama Terus, boleh mengandung angka Oke Dan untuk nama variable yang lebih dari satu nama Seperti nama depan Begini Nah, ini tidak boleh ya Seperti ini ada spasinya Ini tidak boleh Dan untuk mengganti spasi Kita bisa gunakan underscore Nah, seperti ini untuk menggabungkan Dua nama ini Nama dan depan Saat kita panggil di echo pun sama Kita tambah underscore Terus, kita kasih begini Dan kita save Dan kita refresh di browser Nah, ini sama saja ya Nah, seperti ini untuk Variable Tidak boleh diawali dengan angka Boleh mengandung angka Dan jika ada lebih dari satu nama Seperti ini Menggunakan underscore Oke Seperti ini untuk variable Contohnya Oke Kita bisa lagu-lagu lagi Nama depan Nama depannya Bukan barijuni Tapi ari Ini bisa diisi dengan nama kalian masing-masing Ini nama belakang Barijuni Tandain dengan titik koma Oke Seperti ini Kita ubah Nama belakang Kita save Kita refresh Nah, hasilnya sama saja Oke Seperti ini ya Untuk pembuatan variable Gimana Gudang Semoga kalian gudang Gampang kok Ini gampang Oke Nama depan Nama belakang Terus Cara pembagilan yang lain Contohnya Oke Kita contoh ya Kita buat Sebuah Sintaks HTML H1 Nama saya Adalah Nah, kita masukkan Nama variable-nya S Nama depan Seperti ini kita save Dan kita Dengan tutup Tutup H1 Nah, seperti ini Kita save Terus kita refresh Halaman browser-nya Nah, akan muncul ya Nama saya adalah Arif Nah, ini bisa Bisa kepanggil ya Walaupun kita Menggunakan H1 di sini Nah, ini adalah Dengan cara Dengan titik 2 Ketik 2 Dengan titik 2 Oke Dengan titik 2 Seperti ini Ini Nama variable-nya Akan Kepanggil Kesini Pakai Tanda kutip 2 Tapi kalau kita Pakai Tanda kutip 1 Ini beda lagi Contohnya Nah Kita save Ini menggunakan Titik 1 Titik 1 Seperti ini Kita save Terus kita refresh Haraman browser Nah, ini seperti ini Nama depan Ini Ini gak kepanggil Nama saya Ini Ini nama variable-nya Nah Jadi seperti itu Uniknya Petik 2 Sama petik 1 Itu seperti itu Bedanya Jadi Kalau bisa Kalian itu Menggunakan Petik 2 Jika Di dalam Exo kalian Ataupun Nama Program kalian Itu ada Sebuah variable Nah, seperti ini Menggunakan petik 2 Oke Save Kita refresh Nah, ini Ini Seperti ini Ini untuk Petik 2 Oke Gimana Mudah lah ya Mudah Ini untuk variable Seperti itu Penjelasannya Semoga Kalian Mengerti Dan Jika ada Komentar Atau menambahkan Silahkan tulis Komentar di Kuah Dan jika kalian Suka dengan Video-video Seperti ini Silahkan klik Tombol Like Dan jika Kalian Suka dengan Channel saya Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Oke Kita akan Membahas Lebih jauh Lagi Lebih Dasar Lagi Tentang Pemograman Khususnya PHP Oke Sampai Berjumpa Kembali See you On the next Video Bye Sampai Sampai